Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto sahabat semua hari ini tanggal 1 September 2020 yaitu sekitar 54 hari setelah saya melakukan penyemayan dari biji untuk tanaman Carolina Reaper Red Yellow dan juga koko dari tanggal 7 Juli 2020 Nah jadi sahabat semua di usia 54 hari setelah semai dari biji itu update pertumbuhannya Alhamdulillah tingginya sudah seperti ini ya perkiraan saya mungkin sekitar dua atau tiga minggu lagi tanaman Carolina Reaper Red Yellow dan koko ini akan membentuk cabang Y yang artinya sudah akan memasuki fase generatif artinya fase pembungaan dan pembuahan dan mungkin disini saya ingin mengklarifikasi kemarin dan di video saya sebelumnya ternyata salah perhitungannya ya jadi yang di video saya sebelum update-an ini itu tanaman Carolina Reaper yang ini itu bukan 34 hari setelah semai jadi itu baru kisaran berapa ya intinya masih lebih muda lah yang di video sebelumnya itu saya katakan semai di sekitar tanggal 22 atau 23 Juni ternyata setelah saya cek di kalender tanaman saya itu Carolina Reaper Red Yellow dan koko itu tanggal 7 Juli 2020 nah yang sekarang sahabat semua lihat ini adalah usia 54 hari setelah semai dari biji ini kan ada Carolina Reaper yang warna merah Carolina Reaper Red kemudian disini ada yang warna koko coklat ya yang ini kemudian yang ini ada Carolina Reaper yang yellow jadi ini yellow koko dan juga red kalau sampai sekarang sih mungkin tidak akan terlihat perbedaannya seperti apa ya karena biasanya itu warnanya masih sama tanamannya berbeda dengan Carolina Reaper Purple kalau purple itu dia batangnya sudah berwarna ungu sedari awal jadi bukan hanya buahnya saja yang nanti berwarna ungu tapi batangnya juga sudah berwarna ungu ataupun berwarna purple kalau misalkan Carolina Reaper Yellow dan juga Carolina Reaper Coco itu warnanya tetap hijau seperti di Carolina red tapi untuk yang Carolina Reaper Coco itu di tangkai daunnya seperti ini agak lebih apa ya seperti ada warna coklat-coklatnya karena ini kan Carolina Reaper series Coco nah seperti ini ya yang yellow juga ada walaupun sedikit Hai yang warna merah juga sebenarnya ada tapi tidak terlalu mencolok seperti yang warna koko ini kemudian mungkin saya ingin menginformasikan disini kan ada beberapa Carolina Reaper ya dan dibelakangnya itu juga sama nah nah jadi antara tanaman yang ini dengan yang ini itu mereka satu usia jadi sama-sama disemai tanggal 7 tapi terdapat perbedaan tinggi seperti ini ya ini mereka itu sebenarnya usianya sama saja yang ada di belakang ini adalah tanaman-tanaman cadangan usianya nya mereka sama saja akan tetapi untuk yang dengan menggunakan sistem big dalam box ini dia lebih cepat karena apa karena satu medianya itu ini lebih kecil sedangkan ini lebih besar kemudian asupan nutrisinya kalau ini kan saya katakan ini tanaman cadangan yang saya letakkan seperti ini di parlon 3 is itu cadangan airnya akan kurang sedangkan untuk Carolina Reapered yang menggunakan sistem box seperti ini nah ini ada airnya dibawah jadi nutrisi selalu ada dan bisa dilihat akarnya juga sampai seperti ini makanya pertumbuhannya itu cukup cepat ya jadi perbedaannya sangat signifikan jadi seperti itu sahabat semua makanya saya sering mengatakan di beberapa video saya kalau misalkan semakin besar perwadah tanaman ataupun pot ya yang sahabat gunakan itu biasanya akan semakin bagus untuk pertumbuhan tanaman cabai contohnya seperti ini ini dibandingkan dengan yang ini oke update pertumbuhannya seperti ini kemudian untuk pupuk dan juga obat tidak ada perubahan sama sekali saya konsisten kepada sahabat semua pupuk yang saya gunakan hanya satu yaitu pupuk AB mix AB mix karena ini adalah fase pertumbuhan maka saya menggunakan AB mix yang vegetatif kalau nanti sudah masuk ke fase perkembangan artinya sudah membentuk cabang Y disini mau berbuah ataupun berbunga itu saya ganti pupuknya dengan menggunakan pupuk AB mix generatif tapi karena ini masih dalam fase pertumbuhan tidak ada bunga dan juga tidak ada buah masih dalam usia tumbuh makanya saya menggunakan pupuk AB mix vegetatif simple pupuknya hanya itu saja tidak usah ditambah pupuk-pupuk yang lain kemudian untuk obat juga sama saya masih konsisten dengan enam obat yang saya gunakan baik itu bahan aktif abamektin, pyridaben, difenoconazole, bakterisida, silikondoksida dan lain sebagainya jadi tidak ada perubahan sama sekali karena semua tanaman yang ada di kebun saya ini itu saya menggunakan obat yang sama dan pupuk yang sama tidak ada perbedaan ataupun perubahan apapun jadi tetap konsisten dan sebagai informasi untuk sahabat semua jadi selain yang ada disini saya juga sebetulnya sudah menyiapkan beberapa bibit cadangan nah ini adalah carlona reaper yang F3 dan juga F4 berjajar ya dengan menggunakan paralon jadi tidak masalah kalau bagi saya walaupun tanaman-tanamannya kecil seperti ini karena fungsionalnya saja hanya sebagai tanaman cadangan jadi kalau misalkan tanaman yang ini mati saya ganti dengan tanaman yang ini dan cadangannya itu sudah ada nah kalau yang ini ini adalah tanaman inti yang nanti juga mungkin akan saya pindahkan ke box es krim box es krim yang seperti ini karena sekarang box es krimnya masih dalam tahap pelubangan yang contohnya seperti ini jadi belum saya pindah-pindahkan kalau di kalkulasi mungkin ada sekitar 30 tanaman untuk tanaman untuk carlona reaper red dan juga yellow dan juga koko total ada 100 tanaman kalau saya tidak lupa menghitung ya ini saja yang disini untuk carlona reaper red ada 9 yang yellow ada 9 juga disitu yang koko juga ada 9 dan dalam satu tanaman ini biasanya ada 2 tanaman contohnya seperti ini ya sahabat semua satu pot ini ada 2 tanaman oh ternyata airnya habis saudara-saudara nah jadi seperti itu ya sahabat semua baiklah mungkin itu saja untuk update pertumbuhan dari tanaman cabai carl reaper red yellow dan juga koko usia 54 hari setelah semai dari biji semoga tanaman saya disini tetap sehat dan saya bisa memberikan update pertumbuhannya seperti apa dan mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan serta jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati